Senin siang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pantau cuaca di Provinsi Aceh. Dalam 4 hari ke depan, cuaca diperkirakan cerah berawan. Ini akan memudahkan pemantauan hilal. Untuk tanggal 6 sendiri yang pada saat idul fitri, kita predisi juga cuacanya pada umumnya cerah berawan dari pagi hingga suri hari, dan malam harinya kita predisi berawan. Persiapan pantau hilal juga dilakukan petugas BMKG Maluku. Rencananya pemantauan dilakukan Senin sore di pantai desa Latulahat, Nusaniwe, Ambon. Data sudah siap, alat sudah siap. Kemudian kita selalu monitor info cuaca dari teman-teman di stasiun meteorologi Patimura untuk nanti sore seperti apa kita selalu monitor. Pemantauan akan dilakukan BMKG di 11 titik, mulai dari Sabang Aceh hingga Merauke, Papua. Selama proses metode rukyat berlangsung, cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan ringan hanya terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa pengamatan hari ini kemungkinan tidak akan terlihat. Itu berdasarkan perhitungan, bukan karena cuaca. Hasil pemantauan akan langsung dilaporkan dalam sedang isbat di Kementerian Agama petang ini. Sejauh ini satu syawal diprediksi jatuh pada 6 Juli 2016. Tim Ibutan melaporkan untuk NET. Jelang satu syawal rukyat atau pengamatan hilal atau bulan digelar di sejumlah daerah. Namun penentapannya di Indonesia tidak jarang menimbulkan perbedaan antar organisasi lantaran metode penghitungan yang berbeda. Di negeri ini penghitungan bulan baru dalam kalender Islam dilakukan dengan sejumlah metode. Penetapan bulan baru menjadi penting, terutama menyakut awal Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pemerintah selalu menetapkan awal bulan dalam sedang isbat, setelah melihat penghitungan sejumlah organisasi Islam. Di antaranya, Muhammadiyah menentukan awal bulan baru dengan metode Hisabul Hilal. Metode ini menghitung secara matematis dan astronomis posisi bulan. Cara ini menganggap matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nolnya itu adalah garis ufuk itu. Nah kalau sudah terpenuhi ketiga kriteria itu, maka malam hari sejak maghrib itu adalah sudah terjadi bulan baru. Dari bagi Muhammadiyah, Hilal di atas ufuk itu berdasarkan perhitungan. Sementara pendapat lain datang dari organisasi Nahdlatul Ulama. NU menggunakan metode Rukyatul Hilal. Yakni menetapkan awal bulan dengan cara mengamati Hilal atau bulan sabit. Dengan mata telanjang. Secara hitungan pun bisa, tapi kita tidak bisa menetapkan. Sampai ada orang yang melihat dengan mata kepala, kemudian setelah ada orang mengaku, di bawah sumpah pengakuannya dilaporkan ke sini, dari PBU laporkan ke, di bawah ke sidang isbat di depan agama. Hilal akan tampak saat posisi bulan dan bumi ada pada posisi bujur langit yang sama, biasa saja setelah matahari terbenam. Ketinggian Hilal minimal 2 derajat di atas Cakrawala. Karena dengan ketinggian seperti ini, kemungkinan Hilal dapat dilihat. Namun penampakan Hilal dapat berbeda di sejumlah daerah, karena dipengaruhi tempat dan waktu di bumi, seperti tertutup awan. Lembaga penerbangan dan antariksa nasional memprediksi hingga 5 tahun mendatang, sejumlah organisasi akan seragam dalam penetapan satu syawal. Tapi insya Allah dalam 5 tahun ke depan sampai dengan 2021, posisi bulan untuk awal Ramadan, syawal dan duh hijah, itu bukan berada di antara 0 dan 2, di atas 2 atau minus. Jadi peluangnya insya Allah dalam 5 tahun ke depan kita seragam. Di sisi lain, pemerintah mengakomodasi semua pendapat, tanpa mengesampingkan keyakinan organisasi minoritas maupun mayoritas. Pasalnya, semua metode yang digunakan berdasar pada landasan Al-Quran dan hadis yang kuat. Tetien Mufti, Tamagi Malaya, melaporkan untuk NET.